Pake waktu menuju ke arah match Terakhir kita match kelima Game pertama Antara Buremi Sport Menghadapi Saigon Phantom Dan langsung pertemuan 5-4 Enzo nabrikan langsung Cuma nabrikan langsung mundur lagi aja Buset Pagi-pagi udah flicker Will Anasnya udah flicker Enzo udah flicker Langsung ilang begitu aja Iya Langsung Ilang begitu aja Jadi kita lihat Oh Enzo Bakal langsung menggagalkan Tapi sepertinya disana Enzo Tidak bisa berbuat banyak Oh oh Dadah Bang 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 guys Sessa mau kemana Yang membutuhkan Sessa Langsung hilang seketika Sideline kita Nyawanya langsung teranggut Dengan secepat Itu dia Menjadi sebuah start yang bagus Enzo ada agak segit terbunah Sudah ngigiam Dengan first blocknya Menjadi sebuah kunggulan Seringat untuk Saigon Phantom Di arah early Sementara kali eksplosifireball Dikuari nutus oleh Fizz Langsung ngeboyokin Nunu Nunu masih punya cendel biru Untuk diamankan Mengisi darah lagi Dan kenapa kali ini juga dari Second Phantom Masih berkumpul aja bertiga Dan Creepnya bener-bener gak mau dikasih buat Nunu Ini bener-bener levelnya Dan Nunu akan cukup terhambat Sementara di arah bottom lane Eagle kursi diamankan Mencari Enzo Cambuknya atau rantainya Tadi gak kena Tapi namanya digumpukin lagi Dan Red Hampir tumpuk bakal di backup oleh Iggy datang menjadi pahlawan Dan Red Tentu dari Telanas masih bisa Surve tapi Liliana datang Nyawanya belum nyadar Flickkan dipakai Tapi bener-bener masih belum cukup Well dan Telanas masih surve Dan bisa recall pulang dengan selamat Iya Masih belum cukup Dan untungnya memang disini Satu Hanya satu Player Yang berhasil dilangkan Satu player yang berhasil tergang Tadi seorang KSSA Lagi-lagi ini Enzo gak boleh terlalu Jumawa Enzo gak boleh terlalu Over pd disana Karena memang Meskipun dari segi mobilitas Tergolong cepat Untuk KSSA plus flicker juga Plus bisa mempick off Tapi disini Kalau misalnya sikonnya yang dipick off Adalah apalagi memang Kowa Ini malah bisa menjadi senjata makan tuan Bang Berputar Dengan palunya disana ke depan Lima player Sudah langsung menempati Ke bisa dragon Cukup bahaya Karena memang disana Overfly pun cukup Udah datang Tepat pada waktunya Tapi KSSA Bahkan akan memilih Bang Tidak lemca kawan Tapi sepertinya Masih bisa berhasil dapatkan Seorang bang Untuk abisah dragon Itu dia pas Yang menjelaskan Sebuah gunung Bahasa game phantom Sementara dari Buriram Mencapat mulai trading aja Dengan mengambil ke arah Dari dark slayer Dapet zip roll Oke Here we go SGP Mulanya di dalam Suju kuadrat Tetap pakai Koa datang Tapi kelewatan Koa Karena vislum malah tumbang Dan sekarang Pagi kali ini Dari Jiru juga bakal menyusul Koa What are you doing Zip roll Malah kelewatan Dan akhirnya dari Ryoma Dan juga dari G malah tumbang Dua kill buat Buriram Meskipun untungnya adalah Dari second fight Bisa menghentikan slayer Yang gak diambil Buriram Tapi dua kill Itu dari kill Yang berharga banget Pastinya karena Dengan begitu Dari Igi dan juga Dari Ryomanya Bakal segi tertinggal Dari segi farmingannya Nih Will Iya Bakal tertinggal Dari segi farmingannya Nih yang membuat Menurut gue Dengan adanya Seorang Enzo Ini sebenernya Bener-bener PR berat Menurut gue dari Buriram Mengapa berat Karena gak semudah itu Untuk lu mengeksekusi Dimana Tiro Support dari second phantom Adalah seorang koa Plus juga Vis gue yakin Bakal bermain secara behind juga Menunggu kira-kira Tarikan dari Seorang ke SSA Kapan kelaran Sambil bank Gak cepat di lock Apalagi memang utima Sudah aktif apa lagi Disini Gak bisa menahan damage Cukup banyak Meskipun hanya Still burning Cukup banyak di aktifkan Tapi kalau sudah sebanyak itu Apalah dah ya seorang bank Yes Betul banget Sini itu Itu juga harus Di respect Sementara yang panggil Di arah bottom lane Terus diupakan Itu bisa ditembusin Tapi masih ada shot Yang untuk bisa mengalangi Sehingga Power masih bisa selamat Harus sia-sia Sebentar Karena kayaknya siasa Dari seorang Enzo Masih coba menunggu Di arah bottom lane Bersama dengan Violet Dan juga udah mulai hadir Dan kita juga Bagi dari Anas Yang masih Kalem-kalem Baik aja Dan secara Menurut juga Masih bisa Imbang banget Berbeda Tapi kalau kita Pertanyaan juga So far Dan juga Maksudnya cukup Bersama untuk Bersama farming Dan di red game Akan menjadi Pair besar Untuk Burinam Dan tower Di bottom lane Bersama di amankan Oleh Saigon Phantom Betul banget Jadi ya Kita lihat aja Dengan Saigon Phantom Bisa mengamankan Tile pertamanya Apakah Saigon Phantom Ini menjadi Aroma-aroma yang baik Saigon Phantom Di midface ya Karena memang Ember gaze Lagi-lagi Masih sia-sia farming Apakah Bakal diganggu Kalau seorang omen Overfly Maka sebuahnya Memantau saja Empat player Kemana-mana Kan terus berbarengan Ya gue berharap ya Semoga Dengan nanya Tile pertama Saigon Phantom Bisa mempertahankan hal itu Begitu pendengas Buriram Buriram gak boleh lengah Dengan adanya Anas yang terus Menurut farming Harusnya ada gangguan Yang signifikan Agar Anas Yang nanti bisa Feel sampai midface-nya Liga Yes Dan gini tempat juga Nampai kali ini juga Meskipun ya Dari arah Saigon Phantom Tertinggal dari segel Tapi secara Mereka tidak kalah Mereka bisa-bisa farming Jadi menurut gue Itu masih gak apa-apa Bangah dari Saigon Phantom Untuk di arah awalnya Sementara kita hasil Tile juga dari Violet nih Dari kedua Archer Sama-sama udah jadi Cleve Shanti Kurang lebih mirip-mirip aja Dari kedua Archer Dan sementara Kalau kita melihat juga Kali ini Dari Tim Buriram sendiri ya Mereka juga Nampaknya Kalau kita melihat So far kedua-duanya Sebenarnya kan butuh Anti Regen ya Karena juga dari Saigon Phantom Ada Ada Tara Di Buriram juga Ada Omen Cuma Di arah top lane Juga ada yang main kan Di sini All and Second Phantom Ditukarkan di arah bottom lane Tapi kalian juga Di arah top lane Dari Omen Makan berjaga Tapi kerasnya Dari 1-2 Gapakan cukup nih Will Iya Gak akan cukup Apalagi memang Di sini sebenarnya Tim dari SGV Sangat memfokuskan Untuk objektif KSSA juga Di sini Bingungan Over the world Bahkan coba membuang Untuk klik kekannya belakang KSSA pun Langsung hilang seketika Karena memang ada Jadi mesin yang nyangkut Dari Anasnya KSSA yang membuat KSSA pun Langsung terhilang Gitu aja nyawanya Network Tapi di sini Meskipun adanya objektif Yang terus-menerus Didapatkan juga Ada satu tier Yang tersukar gitu aja Yang dapatkan Oleh tim dari Buriram Menjadi selisih Satu point kill Tapi Network lagi-lagi Hanya perbedaan Selisih perak aja Jadi C lagi aja Sambil melihat Keadaannya memungkinkan Untuk kedua tim Yang akan seperti apa lagi Yes Dan kita juga Memangnya dua-duanya Masih cuma bermain Berhati-hati Gak mau terlalu Terburu-buru nih Dan Well Kita menungguh disini Dari arah endzone Ini support gue Masih belum terlalu efektif Meskipun Memang tadi di awal-awal Seperti berhasil juga Menurut penjaraan Tapi sekarang ini Sudah mulai Agensut lagi nih Mereka Enzo bener-bener Butuh satu space juga Butuh satu penculikan Yang bagus banget Untuk bisa berhasil Penggunaan Enzo tersebut Dan kita disini Enzo Narik Ya kena selera Sangat disaingkan Tadi Gak mana keara hero Sementara kalian juga Dapak kehalin Doppel pin Wilder Zero Nah berikara Dapak ke darah Seorang The World of Zero Mas bisa dikejar Jiro bakal mundur lagi Enter Jiro bakal dipeke Dan pastinya Jiro berani mampus Karena memang ada Zip yang udah menunggu Melindungi sementara Omen As Omen Seperti biasa Nge-push Atau gak sempus Di arah bottom lane Nih Wild Bacuang nge-push Di arah bottom lane Eh 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 Sudah tertelan Ini lah yang menjadi Problem yang gue bilang Kenapa? Sekalinya Tarikan Oh Tetap meneng Soi Ternyata tadi Ternyata tertarik dari apa Sorry Gue gak melihat Tadi udah keburu tertarik duluan Sebelum tersedot oleh seorang Zipnya Tapi itu menjadi Step yang Baik Eh tersedot Berarti Bentar Keluar lagi ya Langsung keluar lagi ya Sorry Keluar lagi Keluar lagi Karena gue jarang banget Kelihat tarikan Enzo Sepas itu pas ditelan ya Tadi timingnya Timingnya kelihatannya Kayak tersedot Ternyata terbanting kembali Karena Langsung Terbalik area belakang Itulah yang menurut gue Mengapa KSSA bisa mengamankan Seorang Enzo tadi The last picknya Iya Dan ini baru dimention Baru langsung Kelihatan fungsional ya Sini Berkeliatan lagi Sini Dan Ya kita bakal Selat lagi Seperti apa Di mana kali ini Juga dari Second Phantom Udah mulai tertinggal Sini Yang tertinggal Buriram Dimana benar-benar Udah menuju Ke arah 1000 gold Dan segi gold Diferencenya Dan kita Pasti ya Violet Di artop line Masih juga Sentui-sentui aja Bersebut Ternyata Ternyata pun juga Ya meskipun Ternyata tumbang Tapi secara Overall Secara farming Yang menurut gue Not bad Karena sekarang Dia juga yang Lumain kaya 5200 Sebagai gold Hanya kalah Dengan Fieldnya doang Beda 300 gold Doang Sini Dan kita Sekali ini Koa Udah mulai Kena tarika Apa-apa Digulingkan Sama kayak susah Nampaknya Tidak Masih Terlalu jauh Masih aman Sementara Kalau di double pinwheel Dimainkan sini Dan untuk ke arah Dari Zuka Tapi nampaknya Tidak ada Damage follow up Lagi Sementara Di arah Holy Dragon SGP Atau Second Phantom Memulai duluan Tapi Buriram Nggak terlalu jauh Dari sana Menunggu Momenen tepat Untuk bisa Mengingat sekarang Sementara 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 Tapi di gun Apakah Buriram Pun juga Nggak yang terlalu Menggubris Mereka memilih Tukara Ambil karena Creepwave Farming dulu aja Menangin gold Dan sekarang Holy Dragon Akhirnya diamankan Oleh seorang Bank Dari Taranya Yes Langsung diamankan Oleh seorang Bank Tapi memang Bank berserta Kawan-kawan Nggak boleh terlalu depan Karena tarikan aja Bisa saja Membalikan keadaan Dengan tarikan yang On point Kepada tim dari SGP KSSA Bagaimana Cuma fokuskan lagi Memungkinkan Untuk tim Buriram Tapi selagi Itu bisa connect Why not KSSA langsung menarik Apapun itu harapan Tapi gets Bersama kawan-kawan Dari Buriram Akan menunggu keadaan Yang memungkinkan Untuk maju ke arah depan Tapi Omen Bakal one on one Bahwa step ahead Dari Jiro Overfly Bakal coba menjadi Omen split posisi sana Tapi tidak dengan cepat Secepat itu Karena memang 5 player Dari SGP sendiri Udah mencium Orang keberadaan Dari Overfly Kebingungan Tapi sepertinya Buriram Milih Untuk mengambil objektif Terbih Iya karena Kalau udah buntu Kayak begini Ibaratnya mereka Belum tau juga Bagaimana Coba untuk Mencapatkan kill Yaudah mendingan Main objektif Sekarang pakai Zip roll Dimainkan dan nampaknya Membawa seorang Tara Dan juga dari Ryoma Langsung berangkat cepat Dua langsung bergab Menuju Karah Dari selan Vila teman-teman Terlalu bernafsu Dan zip Gagal mengisap Dari selang Yang mana Memberikan armor doang Terkani bakal Nggak jadi masalah Karena sekarang Dari teman-teman Buriram pun Juga terlambat Untuk nge-backup juga Dan tidak ada Kill yang terjadi Second Phantom Mendapatkan satu momen Tadi itu bisa Meng-engage Karahful Tapi masih bisa Dijaga dengan bagus Oleh teman-teman Neto Dan seorang Ezo Tadi berhasil Menjaga Dari Vila Tersendiri Tapi menurut gue Sebuah Sebuah tindakan Yang bagus banget Dari Second Phantom Mereka mencari momen Mereka tidak Sekedar menunggu doang Dan ini memang Bener-bener dibutuhkan oleh Second Phantom Karena mengingat Mereka lagi tertinggal Wil Iya Mengingat mereka Lagi tertinggal Mereka membutuhkan Hal-hal yang Pasti Tapi sepertinya disini Kita lihat Adanya suatu Arrow yang Konek ke depan Tapi tidak Bisa membuat Suatu momentum Apapun Wow Ember Gaze Bakal langsung keluar Apakah Menjadi pertanian yang baik Lugsi nanti Second Phantom Tapi Second Phantom Memang disini Keadaannya semakin Agak menyulitkan Agak semakin Keuntungan ke arah Buriram Untuk sementara ini Apalagi memang Buriram sudah mendapatkan Objektif Salah suatunya Ke arah dari Infinite Slayer Jadi menit 10 kurang Dan akhirnya terpop up gitu aja Satu tower Demi tower Diberhasil diruntuhkan Bahkan dari segi Goal pun Disini Sangat setara Beda persekian detik saja Disini Bang Iya karena Kalau kita bicara di Early Miss Sebenarnya secara objektif Memang dari Buriram Bakal lebih diuntungkan Memang mungkin Akan ada yang bilang Bang Tapi kan ada talent disana Yes gue paham Ada talent disana Tapi ini masih Mid game Yang lu gak mungkin Asal bawa-bawa Telas kan Lu benar-benar Seberhati-hati banget Mencari momen yang pas Untuk dari Telas bisa nge-objektif Mengambil tower Dan sekarang Berterbukti kan Luatkan Telas Berhadapan tower Di arah bawah top lane Kenapa? Karena sejujurnya udah ready Taranya bakal menjaga Di depan dongah Tapi Zuka nya Bakal bertanding Ambil ke arah top lane Di arah bawahnya Tower 13 Dan amankan Dan Death Embrace Tadi berhasil di counter Dan Koa Tapi masih bisa Mengambil dari seorang Telas beraksi Dan Overfly Dan masalah besar Masih di backup oleh Seorang Zuka Dan Gas Surge Datang membantu Dan masih ada Maka off the frost Di seorang Koa Tapi yang bertahun lama Dan bakal kali ini Bang Harus tumbang Dua kill untuk Burira Bakal mencondong Karena tiga Karena dari The World Triple kill Dari Flak Bahkan Telas Lebih sakit Will Shutdown untuk Red Tapi sekarang Gangster datang Terlambat Dan here we go Ryoma datang Terlambat 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 Tukar Tukar Tiga Power Tiga Ancur Cuan yang besar Buat second phantom Nggak Tapi Jujurnya Yang gue bingung Kenapa Red Menginggalkan Teman-temannya Begitu aja Karena menurut gue Red Kalau itu ada Itu Red Bisa batung keratain Lu liat Disini Red Udah ketan sama Koa Ini Koa mundur Buang Flicker Disini si Koan Menurut gue Red panik banget Red mundur Padahal disitu Udah ada Bank Bank nempelin Kenapa itu Nggak adu 4 vs 4 Karena disini Nunu sama KSS Udah bonyok Sedangkan disana Mereka nggak ada tanker Kalau disitu Bank Bang time Dan Red Nggak mundur Red Berserta kawan-kawan Dari SGP Bakal menang Dan lu liat Red Majunya telat banget Dia Red Berpikir untuk maju Pada saat Disana Mau nolong Fizz Dan itu menurut gue Suatu pertanyaan banget Why banget Dari Red Malah Memilih untuk Bimbang pada saat itu Karena disitu Red Padahal bisa Membackup banget Dengan Dimatch output Yang menurut gue Udah cukup Untuk di backup Oleh Bank disitu Kalau itu sih Mungkin gue cuma bisa menjawab Ini lebih karena Insting ya Maksud gue Pada akhirnya Memang dari SGP Memang konsep mereka Adalah harus Ngejaga telanasnya Jadi sebenarnya Kalau menurut gue pribadi Ini kan gue Ya mungkin bisa gue salah Tapi kan ya Gue menganggapnya adalah Ya pokoknya intinya adalah Gimana caranya Aras-Aras selamat Dan itu terbukti Mereka dia selamatkan Jadi menurut gue Jadi it's all good Meskipun emang Korbannya tiga main Dari SGP Tapi mereka juga menukar Di gagal juga Jadi sebenarnya Menurut gue masih Oke-oke aja lah Yang terlalu buruk-buruk Oke gue bisa ngerti Yang lu maksud tadi Cuman mungkin emang Itu juga di insting gitu Karena dia tau Ancamannya cukup nyata Ada Zuka yang nabrakin di depan Dia khawatir Kalau dia terlalu maju Dia nafsuan Zuka yang peringkat dia Skyfall Konek Anasnya mati Itu bisa bener-bener Parah banget buat Second Phantom Jadi mungkin itu pertimbangannya Kenapa Dari Red Bener-bener main aman Dan gue rasa juga Pasti ada shot call juga Will Dari Anasnya kayak Udah Lu mudah aja Udah aman aja Udah selamat Udah dead shit gitu Karena kembali lagi Investasi layar game Dari Second Phantom Adi di tangan dari Anasnya Sementara dari bottom lane Dan ada satu buah Perserangan Sini pasti Sini di arah dari Omen Omennya digebukin Double pinwheel Dan langsung meninggal Di tangan Red Anas udah boleh jadi Udah boleh sakit Tapi buru namanya bilang Muted E-Sport Bisa mendapatkan jiwa raga Dari seorang koal Meskipun fail Tapi untungnya Tidak ada satu player pun Tertumbang Di sana liga Itu dia Sini dan Wow itu sebuah Gerakan yang beresiko Bahas ya Karena tadi dia Mitten juga belum jebol Masih pun torbo ada jebol Gue ngerti ya Cuma tadi Dia cuma bawa Satu slayer vanguard Tari kalau gue gak salah Artinya creepnya kurang banget Dan itu bener aja Dia langsung ke kontar kembali Tapi untungnya Dari SG-nya Tidak ada korban jiwa Itu yang bener-bener Jadi suatu Event juga Buat dari Second Phantom Mereka masih bisa selamat ya Tapi menurutnya itu Satu momentum ya Satu cara Karena Second Phantom Ya pasti pengen carikan Momen itu kan Mereka gak mau Cuma sekedar menunggu doang Gak mau cuman Sekedar Gak mau cuman menunggu doang Mau jemput bola juga Sini dan kita kali ini Memasuki bentar lagi Menit 15 Artinya malam Bentar lagi Terlah tiba Dan perebutan Dark Lord Slayer Bakal menjadi Krusial banget Untuk di arah game Pertama ini Dan kita bakal melihat Masih kemen SGP Memulai duluan Menunjukkan Tapi kali ini Dari Overfly Datang mengampiri Bersama dengan Getser Zuka mengampir Tapi langsung di reset aja SGP bilang Nanti dulu Gue belum yakin dulu Kabar Nanti aja Pakai kalemin dulu aja lah Ya kalemin dulu aja Ya disini kita lihat Memang tadi terlalu beresiko Sih gua kaget juga Wow High ground lo mancur Main gelinding-gelinding aja Sepertinya Tapi Meskipun adanya percobaan Yang risky Untungnya Gak terlalu beresiko besar Koa berhasil terbackup Dengan sangat baik Oleh tim Dari Second Phantom sendiri Buriram Mengeksekusi Pelan-pelan Untuk bisa Meremundar Mandir dulu aja Setup udah dilakukan Satu step salah aja Ini bisa berbahaya Menurut gua Untuk tim Dari SGP Karena memang Buriram Sudah terlebih Dahulu Mengamankan Keberadaan Dari bass Yang dimiliki Yang Didekat Mas Didekat dari DLS nya Overfly Bakal coba Diam-diam Tapi sepertinya SGP Bang Agak kewalahan Ke SSA Diam-diam Menghanyutkan Coba Ditarik ulur Apalagi memang Bang Bakal coba Dilock Bang Berikan kesempatan Untuk DLS Terlalu bahaya Dan akhirnya Gretz yang bisa mendapatkan Untuk DLS nya disana Cleansing Menikunakan Tapi Nunut Langsung Ter-tau Dan kepalanya Nunut Oh my god Terlalu freehead Tapi Red nya pun Langsung ditukar Secara raga Tapi kita lihat Gretz Bakal coba Bangamuklah depan Fizz Terlalu freehead Tapi ada Posisioning dari Red Yang terbaca Di tim dari Buriram Di sana Betul Nah ini Yang mungkin Menjawab Tadi keraguan lo Will tadi Dimana Kali ini Red mencoba Mencoba Ngekill Tadi kan Mencoba Ngekill Dan dapet Ngekill Tapi Rapa Dia tumbang Will Dan ini Menjadi Problem Kenapa Karena Buriram Bisa Instant Kill Ke arah Dari Red Karena masih Ada Tactical Fire Masih ada Skyfall Dari Zuka Dan mungkin Ini menjawab Juga Mungkin keraguan Juga Mungkin beberapa Cajut juga Mungkin bertanya-tanya Kenapa Red kita tadi Ya ini Ketika Red mencoba Mencari kill Dia bener Dia maju Akhirnya Dia yang mati Sendiri Karena ZP Memang tadi Terlambat ZP Tadi juga Udah Maka Buat Kasih Shield Red Akhirnya Tumpang Tadi Di tangan Dari Seorang Gaster Dan Zuka Dan Itu Juga Satu Buat Kerugian Besar Karena Bu Rampun Juga Dapet Slayer Sendir Dan Terpaksa Sekarang Defensive Dulu Sambil Menunggu Tanah Saya Udah Mulai Balik Lagi Harus Menahan Karena Sekarang Setelah Berjalan Di Top Land Ya Tapi Sorry Menurut Saya Red Terlalu Cepat Untuk Flicker Kana Depan Mengapa Tadi Red Mati Sikon Karena Disini Red Harusnya Jangan Langsung Buang Flicker Kedepan Gitu Ya Karena Tadi Terlalu Depan Bahkan Depan Koa Red Saat Menggunakan Flicker Oke lah Kalau Mungkin Red Menggunakan Flicker Depan Tapi Koa Udah Paling Depan Secara Badan Dan Disitu Gak Masuk Di Output Yang lain Oke Tapi Memang Disini Adalah Red Terlalu Depan Red Terlalu Cepet Ritmenya Red Ketrigger Dengan Adanya Player Player Yang Sudah Terbaca Oh Positioning Gue udah Tau Red Merasakan Sepertinya Repositioning Udah Tau Abis Itu Red Langsung Flicker Ketra depan Itu Menurut Terlalu Bersigo Bang Oke Let's move on Bang Disini Putar Kembali Sambil DLS Sudah Gak Bisa Berbuat Banyak Karena Dimatch Difokuskan Keseluruhan Karena DLS Yang Terpop Up Dari Atas Fanggar Dua Bakal Jukar Depan Tapi Gapapa Dicisi Lagi Aja Karena Red Juga Disini Sudah Sangat Jadi Sekali Jiro Sedikit Kewalahan Disini Game Nya Akan Menjadi Game Yang Lama Kembali Menurut Disini Liga Iya Ini Maka Jadi Lama Karena Pertama Simbang Juga Kedua Red Udah Menyadari Kalau Mereka Sampilai 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 Satu Kampung Dibuat Sekarang Begitu Jara Bait Dan SGP Terlambat Tower 3 Masih Diancurkan Dan Flick harus Dikunakan Dan Sebuah Bait Yang Sangat Luar Biasa Dari Buriram Sebenarnya Pegang Bait Lebih Karena Momentum Dari Omen Dia Tau Berhasil Diham Buriram What A Tredikis Tumpang Tapi Tower Tengahnya Ilang Will Iya Tapi Tower Tengahnya Ilang Inilah Yang Menurut Gue Dari Buriram Mempermain Dari Segi Makro Objektif Menurut Gue Tadi Second Phantom Mencoba Makro Secara Team Fight Tapi Yang Gua Rasakan Buriram Main Secara Makro Objektif Yang Membuat Second Phantom Akhirnya Kecolongan Tapi Seperti Kita Lihat Oh Ada Kelendingan Karena Depan Di Bagger Menjadi 1-0 Dan Menurut Jauh Jauh Tetap Berhasil Dipegang Tim SGP Liga Ini Dia The Real Zip Moment Terjadi Di Game Pertama Dan Sebenarnya Kita Tidak Terlalu Kaget Ya Karena Tadi Dia Upaya Pertama Dilakukan Dan Upaya Kedua Sekarang Lagi Cuma Kami Sudah Lebih 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 Enak Membawa Banyak Kemenangan Untuk Tengah Dari Saigon Phantom Indian Nice Rivot Omen Udah Berusaha Tapi Memang Zip